Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini Prestasi Zija konsisten selepas berstatus pro Prestasi pemain badminton profesional negara Li Zija disifatkan berada pada tahap konsisten Walaupun tidak berjaya mempertahankan Kejuaraan seluruh England 2022 baru-baru ini Lagenda perserangan badminton Negara datu Rashid Siddiq berkata Zija bermain dengan baik dan tidak Jauh daripada prestasinya sebelum ini Kalau perkembangan Li Zija Tengok di seluruh England dia main Agak bagus di terbuka Jerman Saya tidak berpetengok tapi nabak Prestasinya konsisten dia kalah Di separoh akhir tidak jauh beza Dengan prestasi beliau sekarang ini katanya Beliau mengulas berhubung Prestasi Zija selepas tewas di tangan Pemain dari India Lakshasen dalam aksi separoh akhir dan gagal Ke final kejuangan terbuka Jerman Selepas di kalahkan jago Thailand Kunlawut Wittinsan Beliau berkata demikan pada Sidang media majlis jiwa-juara Memori 92 di Universiti Teknologi Mara Kampus Puncak Alam di Sya Alam Pada Jumat yang turut dihadiri Timbalan Naib Kansel Hal awal pelajar di UITM Profesor Dr. Mohamad Sazili Shahibe Rashid berkata Tahap prestasi Zija mungkin disebabkan Tekanan berbeza dilaluinya di luar dan dalam Persatuan Badminton Malaysia Namun pemain itu masih perlu berdekaris Serta berfikir lebih profesional bagi meningkatkan kerjanya Mengulas berhubungan prestasi Yang kandas dipusingan kedua pelawanan Bidminton terbuka Rasid berkata Pemain itu masih baharu Namun prestasinya sedang meningkat Walaupun dia kalah Tetapi dia kalah dalam set penentu Jadi nampak dia punya peningkatan Dan kita tidak boleh jangka Dia terus menang Sedikit demi sedikit Dia belajar dari situ Saya rasa itu lebih bagus Untuk timba Lagi pengalaman Namun saya tengok Dia antara pemain yang bagus Untuk disantarkan nanti Bagi mendapatkan mata Untuk kejuaraan Piala Thomas Ataupun acara berpasukan katanya Terdahulu Fakulti Pendidikan UITM Kampus Puncak Alam Memetrah perjanjian kerjasama Dengan Kelab Badminton RS Kendalian Rashid Bagi membangunkan Satu model asas kejurulatihan badminton Yang akan digunakan Sebagai sebahagian dari Kursus pengajian penentut fakulti Bermula esok Mohd Sazili berkata Objektif utama kerjasama itu Adalah bagi melahirkan guru-guru Terlatih dalam bidang kejurulatihan badminton Secara tidak langsung Boleh digunapakai ketika Mengajar di sekolah Untuk melahirkan bakat-bakat Baharu di peringkat akar umbi Katanya Sekian info hari ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!